Kami dari kelompok 1, kelas 12 IPS 1, pelajaran sejarah minat. Nah, kali ini kami akan membahas tentang politik apartheid yang terjadi Afrika Selatan. Nah, kira-kira apa sih politik apartheid itu? Oke, jadi kita simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia August Yenisi. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul politik apartheid. Jadi, awalnya itu pada tahun 1652, bangsa Afrika Selatan itu dijajah oleh bangsa Boyer atau bangsa yang berasal dari Belanda. Tujuan penjajahan bangsa Boyer ini adalah untuk menguasai sumber daya alamnya Afrika Selatan. Kemudian, keberadaan bangsa Boyer ini mulai teruptik oleh Inggris yang saat itu datang ke Afrika Selatan untuk menjajah dan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menguasai sumber daya alamnya Afrika Selatan. Karena ada dua negara yang ingin menjajah dan memiliki tujuan yang sama di Afrika Selatan, akhirnya terjadilah Perang Boyer. Perang Boyer ini terjadi pada tahun 1899-1902. Perang ini dimenangkan oleh Inggris yang kemudian saat itu mendirikan negara dominion. Negara dominion ini adalah negara khusus yang memiliki ketata negara Inggris. Negara dominion yang dibangun oleh Inggris ini kemudian dinamakan Union of South Africa. Apabila kita membahas sebuah negara, di suatu negara itu pasti ada suku aslinya kan. Nah, di Afrika Selatan itu juga sama. Suku aslinya waktu itu adalah suku bantu. Jadi, suku bantu ini merasa bahwa mereka seperti diperlakukan tidak adil, diperlakukan buruk oleh bangsa Inggris. Puncaknya saat itu melalui Perdana Menterinya, yaitu Daniel Francoi Malan, ada yang namanya pelegalan undang-undang tentang rasialisme terhadap orang berkulit hitam. Undang-undang itu disetujui oleh Inggris dan Belanda. Undang-undang itu membahas tentang pembatasan kegiatan dari suku bantu atau orang asli dari Afrika Selatan. Kegiatannya itu benar-benar semuanya hampir dibatasi, mulai dari ekonomi, sosial, politik, bahkan budaya pun dibatasi. Undang-undang ini juga melarang adanya pernikahan campuran. Dan pernikahan campuran di sini itu maksudnya adalah orang yang memiliki ras kulit putih dengan orang yang memiliki ras kulit hitam. Mereka dianggap tidak sederajat untuk saling menikah dan bisa mengotori orang yang rasnya lebih superior. Waktu itu adalah ras kulit putih. Nah, ini yang disebut dengan politik apartheid. Jadi, singkatnya politik apartheid itu adalah politik yang membedakan warna kulit. Kenapa sih waktu itu politik apartheid itu bisa ada? Alasan pemberlakuan politik apartheid itu adalah karena pada zaman dahulu, orang yang memiliki ras kulit putih itu dianggap lebih superior, lebih dianggap lebih bersih, lebih suci. Karena saat itu bisa kita ketahui kalau misalnya bangsa-bangsa yang menjajah adalah kebanyakannya itu adalah orang yang berkulit putih. Makanya orang berkulit putih itu merasa mereka superior. Nah, ras kulit putih ini biasanya disebut dengan masterless, gitu. Nah, mereka itu dilarang untuk mengadakan yang namanya perkawinan atau mereka pokoknya gak boleh bercampur. Mereka dianggap berbeda kasar. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang udah dijelasin tadi oleh Alia, bahwa semua itu berawal dari kependudukan Belanda di Afrika Selatan tahun 1652. Yang kalau awalnya itu sebenarnya Belanda gak mau adanya diskriminasi, gitu. Tapi tiba-tiba tahun 1795, Inggris ucuk-ucuk datang ke Afrika Selatan cuma buat menguasai tambang emas. Karena Afrika Selatan emang terkenal dengan tambangnya, gitu. Nah, karena Belanda yang udah datang duluan juga dan tiba-tiba Inggris datang juga ke Afrika. Terjadilah perang. Perangnya cuma karena untuk memperbutkan daerah atau wilayah di Afrika Selatan. Perang ini antara orang Boyer atau orang-orang Belanda sama orang Inggris. Yang periodenya itu tahun 1899 sampai 1902. Dan akhirnya perang ini dimenangkan oleh Inggris. Dan karena kemenangan ini, Inggris akhirnya dapat salah satu keistimewaan. Didapatnya daerah Pretoria dan juga Cape Town. Dan juga dari kekalahan ini, akhirnya Belanda itu kayak pindah, gitu. Atau diungsikan ke wilayah utara Afrika Selatan. Dan dari pindah ini, Belanda jadi mendirikan negara untuk Boyer, gitu. Yaitu yang disebut Orange Freestad. Isinya ada daerah Transvaal sendiri, ada daerah Transvaal sendiri, terus ada Stellaland, Orange Freestad, dan Republik Natalia. Nah, karena kerusuhan sering terjadi, yang gimana tadi Inggris sama Belanda perang terus karena perebutan kekuasaan doang. Nah, kerusuhan kan sering terjadi karena itu dibentuk deh Uni Afrika Selatan. Yang presidennya waktu itu Hendrik Verwood. Itu jadi, jadi isinya ini wilayah yang kepisah-pisah tadi jadiin satu. Karena kan tadi adanya perebutan wilayah, Inggris punya koloni di mana, dan Belanda punya koloni di mana, dan dibentuk Uni Afrika Selatan ini jadiin satu. Jadi secara singkatnya gini, jalan ceritanya. Satu, Belanda datang ke Afrika, menuduki Afrika, dan Inggris juga datang ke Afrika Selatan untuk mengincar emas, tambang emas. Dan akhirnya Belanda dan Inggris perang, jadi perang kedua belah pihak, perang-perang-perang, dan di sini adalah perjanjian, atau perjanjian verdinging disebutnya. Terus di sini berisi perdamaian dari kedua belah pihak, ini permusuhan kedua belah pihak. Dan yang kedua ada Apartheid Periode 1-1948, adanya program best cap, menendang sejauh mungkin kulit hitam dan kulit putih. Bisa digaji dengan harga murah, dan juga turun undang-undang larangan untuk nikah campur. Yang terakhir ada Apartheid Periode 2-1958, yang dimana Hendrik Verwood menjadi Perdana Menteri dan membuat program pembangunan terpisah. Negara Inggris dengan orang Belanda di Afrika Selatan, ini tuh jadi membuat undang-undang ya itu buat Afrika. Karena yang dari pembentukan Uni Afrika Selatan tadi tuh gak berhasil, jadi diskriminasi malah di mana-mana, dan banyak kebijakan yang gak menguntungkan Afrika. Jadi Inggris dan Belanda membuat undang-undang, yang dimana isinya tuh membatasi orang-orang Afrika di bidang sosial, ekonomi, politik, sampai budaya. Dan Inggris membuat undang-undang juga, yang dimana melarang perkawinan campuran tadi, antara masyarakat kulit putih dan juga kulit hitam. Nah, dengan adanya undang-undang yang dibuat Inggris sama Belanda ini, jadi penduduk Afrika Selatan tuh digolongkan jadi empat gitu, golongan besar. Yang pertama, ada kulit putih, itu keturunan Eropa. Yang kedua, ada suku bangsa Bantu, yaitu suku bangsa yang ada di Afrika Selatan, ini suku bangsa asli kayaknya. Dan yang ketiga, orang Asia yang kebanyakan orang Pakistan dan India. Yang terakhir, orang kulit berwarna atau kayak berdaerah campuran gitu. Sebelum kita membahas mengenai toko yang menjadi penyebab berakhirnya politik apartheid di Afrika Selatan, yuk kita bahas terlebih dahulu toko yang menjadi pencetus. Kenapa sih ada politik apartheid di Afrika Selatan? Jadi, toko pencetus politik apartheid di Afrika Selatan adalah Daniel Frank-Foyce Malan atau DF Malan. Dia merupakan Perdana Menteri Afrika Selatan dari tahun 1948 sampai dengan 1954. Dia membuat undang-undang terkait dengan politik apartheid. Seperti ini, contohnya undangan larangan nikah campur. Jadi, kayak nikah antara orang yang berkulit putih dan orang yang berkulit hitam itu nggak boleh nih. Terus, abis itu ada undang-undang registrasi penduduk. Terus, undang-undang wilayah kelompok dan undang-undang reservasi pemisahan fasilitas. Jadi, ada fasilitas yang hanya khusus bisa dimasuki oleh orang berkulit putih saja. Itu kan benar-benar mendiskriminasikan. Lalu, politik apartheid ini terus diterapkan di Afrika Selatan sampai tahun 1970. Sebenarnya, politik apartheid ini banyak yang menentang. Tapi, pemerintahan Afrika Selatan itu kebanyakan adalah orang-orang yang berkulit putih. Mendengar adanya politik apartheid ini, dunia internasional akhirnya menekan nih Perdana Menteri baru saat itu, yaitu Peter William Botta. Yang akhirnya melakukan reformasi pada undang-undang yang ada di Afrika Selatan. Undang-undang politik. Lalu, Botta ini juga merevisi gitu undang-undang politik apartheid, tapi gak semuanya dihapus. Tidak secara kelusuruhan gitu. Jadi, hanya beberapa saja. Nah, kalau kayak gitu kan berarti politik apartheid masih ada di Afrika Selatan dong. Nah, itu nih yang membuat di Afrika Selatan itu jadi kacau. Keadaan ini terus berlanjut sampai presiden berikutnya, yaitu Frederick William de Klerk, yang dipilih pada tahun 1989. De Klerk merupakan orang yang memperjuangkan penghapusan politik apartheid di Afrika Selatan. Selain itu, ada juga tokoh-tokoh lain, seperti Nelson Mandela, Desmond Tutu, dan Chris Hany. Nah, kalian pasti pernah dengar dong siapa itu Nelson Mandela. Kita udah kayak sering kan denger-denger nama Nelson Mandela ini. Iya, Nelson Mandela merupakan salah satu tokoh penting berakhirnya politik apartheid di Afrika Selatan. Pada tahun 1961, ia memimpin rakyat Afrika Selatan untuk tinggal di dalam rumah. Jadi, kayak aksi mogok luar gitu. Aksi tersebut ditanggapi oleh pemerintah apartheid dengan menangkap dan kemudian menjebloskan Mandela ke penjara tahun 1962. Mandela ini bahkan dipenjara loh, gara-gara menentang politik apartheid ini. Ia dibebaskan 28 tahun kemudian. Tepatnya pada 11 Februari 1990. Nah, ini, 1990 ini pemerintahnya udah ganti dengan Frederick William de Klerk. Pembebasan Mandela ini memberi dampak positif nih terhadap perjuangan Afrika Selatan yang menentang dan ingin menghapus politik apartheid. Pada 2 Mei 1990, untuk pertama kalinya loh, Afrika Selatan mengadakan perundingan dengan ANC untuk membuat undang-undang non-rasial. Hasilnya, pada 7 Juni 1990, Frederick William de Klerk menghapuskan undang-undang darurat negara yang berlaku hampir pada setiap bagian negara Afrika Selatan. Akhirnya, pada 21 Februari 1991, undang-undang tentang apartheid dihapuskan. Dan pada 1994, diadakan pemilu pertama kali juga nih. Terus, dari pemilu itu, Nelson Mandela keluar sebagai pemenang. Nelson Mandela dinobatkan sebagai presiden kulit hitam pertama di benua Afrika dan mendapatkan Nobel Perdamaian sekaligus menandakan berakhirnya politik apartheid di Afrika Selatan. Terus, Nelson Mandela pernah berkata kayak gini nih. Education is the most powerful weapon you can use to change the world. Jadi, segala ras, warna kulit, agama, bahasa, dan yang lainnya bukan menjadi penghalang untuk dapat mengubah dunia. Nah, tadi sudah dijelasin kan apa itu politik apartheid yang terjadi di Afrika Selatan, kemudian runtuhnya politik ini. Nah, sekarang kita bahas tentang dampak yang terjadi setelah penghapusan politik apartheid di Afrika Selatan. Yang pertama, munculnya kesetaraan antara ras kulit putih dengan ras kulit hitam di Afrika Selatan. Nah, yang kedua, munculnya paham anti-rasialisme di dunia internasional. Dan yang ketiga, munculnya kesetaraan antara ras kulit hitam dengan ras yang lain yang terjadi seluruh dunia. Kesimpulannya, kesimpulannya itu adalah politik apartheid ini merupakan politik warna kulit, di mana dicetuskan oleh Daniel F. Malan. Alasannya dibentuk politik ini itu dasarnya adalah kaum Kuali Putih ini merasa bahwa mereka merupakan kaum yang paling superior atau master race di dunia ini, bahwa mereka ini paling berkuasa di dunia ini. Lalu, dibentuknya undang-undang serta kebijakan-kebijakan dari politik apartheid ini menyebabkan munculnya berbagai macam ras, yang seperti ras Asia, ras kulit putih, ras kulit berwarna, dan juga ras suku bangsa, yaitu ras kaum bangsa Afrika Selatan. Lalu, ada tokoh penting dalam runtuhnya politik apartheid ini, yaitu Neslan Mandala. Neslan Mandala ini, faktanya itu dia merupakan seorang anak dari kepala desa, kepala suku, sehingga dia ini mendapatkan hak atas atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, dan dia menjadi pembicara yang aktif, serta dia menjadi pengacara yang handal. Dalam aksinya melawan pemerintahan itu, Neslan Mandala menerapkan sistem sembuhnya di bawah tanah, walaupun pada akhirnya ia tertangkap juga, dan ia masuk dalam penjara dan mengendap penyakit paru-paru seperti itu. Nah, akhir dan runtuhnya politik apartheid ini terjadi pada 21 Februari 1991. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.